HUSUK DAN HITMAT Begitulah suasana ibadat memperingati hari Trisuci Waisak 2568 di Mahafiara Buddha Manggala Balikpapan, Kami Siang. Peribadatan ini diikuti ratusan umat Buddha dan dipimpin langsung oleh Sangha Nayaka Biku Sri Subhapano. Biku Sri Subhapano mengatakan Trisuci Waisak 2568 merupakan hari berserah diri. Seluruh umat harus bisa meneladani kualitas hidup luhur dari Sang Buddha. Selanjutnya berupaya keras untuk menghindari sifat tercelah, konflik antar kelompok hingga kebencian hati. Kami sudah menyampaikan pesan yang mengajak umat Buddha di momen ini untuk refleksif pada dampak ajaran Sang Buddha dan mengembangkan kesadaran kolektif dan penerapan pada nilai etika, oral. Jadi itu yang saya tekankan, pendidiknya itu. Ya, bercerahan kolektif ini kita penting sekali, ya terutama dalam hal keberagaman, karena kita hidup di masyarakat yang plural, yang majemuk, di mana kita ini memiliki tradisi, adat istiaga, budaya, budaya agama yang sangat banyak. Suasana peribadatan di Maha Vihara Buddha Manggala berlangsung aman dan lancar. Umat Buddha bisa melaksanakan ibadatnya dengan sukacita sesuai tema yang mereka usung, yakni kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.